Kami lanjutkan Pemirsa, pertanyaan menggantung saya tadi Pak Arianto Memang ini ditujukan agar nanti upaya hukumnya bisa maksimal oleh pihak polisian Tapi narasi persetumbuhan ini yang dikhawatirkan oleh Komunasional Manana Itu tadi saya kira hanya kesalahan persepsi dari publik ya Jadi termasuk Pak Zerati Kalau tidak dipakai perkosaan itu bukan meringankan kasus itu Karena kalau kita pakai istilah perkosaan di dalam hukum tidak ada Tidak pindahkan perkosaan itu di dalam KHB pun tidak ada Di dalam undang-undang yang baru tidak ada Yang ada cuma persetumbuhan gitu bunyinya gitu Tapi ancamannya disitu justru lebih berat Kalau yang dulu cuma maksimal 9 tahun Ini minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun gitu Mau memaksa ataupun mau pakai iming-iming Ataupun dia hanya seakan-akan menjual gitu ya Jadi memperdagangkan kan karena dia memakai kemudian membayar itu kan Sudah nama-nama juga memperdagangkan anak itu masuk dalam itu Pasalnya jelas itu Pasal 76 D E F Kalau D itu memaksa dengan kekerasan Kalau E itu dengan mengiming-iming Kalau F itu dengan itu tadi masuk dalam memproseskan anak-anak memperdagangkan Ancamannya Karena itu maaf Pak Cepoto Mohon bantuan Pak Arianto untuk meluruskan ini Karena bagi saya perspektifnya harus anak apapun latar belakangnya Apapun itu tidak boleh melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah 18 tahun Apalagi orang yang membiarkan dan melihat Dan bukan satu orang Nah bukan sebelas orang dan sebagainya Deliknya itu clear Pak Jadi sebelas orang itu pasti akan disasar Justru yang disasar ini adalah Undang-undang yang paling besar ansamanya Dan paling mudah pembuktiannya Pak Dia nanti tidak bisa berkelit itu Oh enggak sama suka Kalau dulu kan sering gitu ya terjadi Saya dulu polisi lama itu Kalau ada kasus perkosaan gitu Ditanya Oh kamu suka kok berarti gagal kan Sekarang tidak pakai itu Kita pakai itu saja Bunyinya cuma persesubuhan Mau pakai alasannya apapun Tapi itu sasarannya anak Itu kena masuk Oke baik Nanti saya juga konfirmasi pernyataan dari Pak Kapolda Sulteng ya Tapi saya mau ke Pak Heru Kalau dengan kondisi seperti ini Korban sudah harus dioperasi Karena ada dampak yang luar biasa Pelakunya sebelas Hak apa yang paling Hak keadilan apa yang paling tepat dalam hal ini untuk korban? Ya tentunya Yang jelas dia benar-benar korban ya Karena tidak semua korban benar-benar korban Ada korban yang Ikut berkontribusi Ada korban yang lebih salah daripada sang pelaku Juga ada korban yang inosen ya Ini korban benar-benar korban Karena dia masih anak-anak Dan tersangka pelaku ada sebelas orang Dan ya sepakat dengan Pak Aris Juga Pak Arianto Bahwa memang Kita mungkin masalah Apa namanya perkosaan Apakah namanya persetubuhan Dia anak-anak Tidak boleh ada hubungan seksual Dan anak-anak Apakah itu terpaksa Apakah dikatakan ada konsen Tetap itu kejahatan Tidak pidana Maka dia korban sesungguhnya adalah Si anak tersebut Apalagi kalau dia kemudian Sekarang Mau dioperasi Diangkat rahim Ini kan masa depan Dia kan jadi Terganggu ya Pertama ya Nama dia Kemudian fisiknya Masa depan dia Terganggu dan Traumanya juga ya Mungkin kalau Sang pelaku kejahatan Tersangka Di pidana Kemudian keluar Selesai Tapi bagi sang korban Trauma dia sumur hidup ya Trauma Kemudian Jadi sekedar fisik yang sakit Trauma juga berkepanjang Apalagi dia masih anak-anak juga Maka saya kira Hak dia Banyak yang harus diperhatikan Hak atas Pendampingan Pendampingan hukum Kemudian juga Hak PTSD Untuk pendampingan traumanya Psikosocial trauma Kemudian juga Hak bantuan medis Kesehatan Juga Apakah nanti diajukan ke LPSK Apakah kompensasi Ataupun restitusi Itu juga harus dipikirkan Karena Tidak bisa begitu saja Tersangka Di pidana Kemudian lepas Dan tidak ada kontribusi Kepada Sang Korban Juga negara pun juga harus Bertanggung jawab Tidak langsung Oke kalau misalnya Pak Heru Beberapa tema Pernah kita bahas ya Soal kondisi Kondisi apa Kriminalitas Kalau dari Peristiwa yang sekarang ini Apakah kondisi relasi kuasa Juga menjadi Peranannya sangat penting disitu Sangat 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 kelihatan Apalagi kan Tersangka ini Rata-rata orang Emang orang dewasa semua ya Bahkan ada yang Diduga Anggota polisi Diduga kepala desa Dan juga Orang-orang yang Kondisi mengiming-imingi Pekerjaan kepada dia ya Jadinya memang Dia datang Kemudian keluarga yang Mohon maaf Mungkin kurang berpendidikan Ataupun kurang Status ekonominya Kurang bagus Maka dia perlu pekerjaan itu Tapi dia juga minor Dan dia orang Masih kecil Sehingga tidak bisa Tidak punya Bergen yang setara Dari sisi usia Dari sisi status ekonomi Pendidikan Maka sejak awal sudah terjadi Relasi kuasa sudah terjadi disitu Membuat kedudukannya sangat terentan Dan sangat lemah Sehingga Di abuse Bergantian berbulan-bulan 11 orang berbeda-beda Itu luar biasa sadis sebenarnya Ya itu benar-benar korban Tadi kalau Anda sampaikan Tapi mengenai narasi ini Dari Pemerkosaan Awalnya di media Kemudian diluruskan oleh Pak Kapolda Menjadi persetubuhan Apa dampaknya bagi korban Dengan perbedaan narasinya Kita tahu mungkin Publik menginterpretasi Ini dengan berbedaan Ya memang Intinya Itu tindak pidana Kalau perekosaan mungkin Di pasar 28 Makau HP Sementara kalau di undang Anak kan sudah Lebih lebut-butuh Pak Arianto Lebih Lebih panjang hukumannya itu Ancaman hukuman dari 5 sampai 15 tahun Kemudian ada juga pemberatan Tambahan sepertiga Masa hukuman Kalau kita lihat Di perubahan kedua Undang-undang 23 tahun 2002 Itu ada tambahan Pemberatan Bila pelakunya orang-orang Yang memang seharusnya Yang meng Apa namanya Membina dia Ataupun Ada anggota Ada kepala desa pula Ataupun Diduga anggota Polri juga Harusnya orang-orang yang Ya bukan dalam kedudukan Untuk meng-abuse Seorang perempuan Tapi juga harus Harusnya melindungi Mungkin ada tambahan Pemberatan sepertiga lagi Jadi Kalau kita rujuk pada pasal Tadi 76D Junto pasal 81 Dari undang-undang 17 tahun 2016 Itu hukumannya Memang lebih berat gitu ya Kalau perkosaan Sekarang Undang-undang Perkosaan Undang-undang KAP yang berlaku Belum berlaku Masih 3 tahun lagi Namun memang Memang tadi Kesulitannya ketika Membuktikan tentang Usur paksaan tadi Paksaan Apakah ada paksaan Tidak ada paksaan Dan sebagainya Jadi memang Mungkin Sebenarnya perkosaan juga sih Kalau dalam bahasa umum Perkosaan ya Yang jelas adalah Usur paksaan Dan korban Tidak dalam posisi itu Bisa memberikan konsen Ataupun tidak Karena dia anak-anak Jadi jangan bicara ini Tapi dia sudah Korban sesungguhnya Dan ini tidak Karena korban anak-anak Begitu Ini kan narasinya Nampak seperti Mau sama mau Jadi dampak psikologis Terhadap korban Nanti akan seperti apa Ya memang Secara psikologis Akan berdampak Karena publik Yang sebagian Akan menjudge Bahwa ini kan Kamu juga berkontribusi Karena kamu Karena orang Orang yang berpikir Masa sih 8 bulan Masa 8 bulan Mau sih Masa bahkan ada yang Berhubungan badan Berkali-kali Dengan satu orang yang sama Orang akan berpikir dengan mudah Ah ini pasti Si perempuan juga berkontribusi Namun ketika dia masih anak Kita tidak bisa Menggunakan pemikiran seperti itu Karena dia Tidak dalam posisi Untuk bisa memberikan Pertujuan Secara psikologis Juga secara Sosial Juga secara hukum Jadi sebetulnya Harus Victim based justice Harus Berkat apa Kandil ini Sistem perantiannya Harus berpihak kepada korban Terakhiru Pak Arianto Bang Aris kita lanjut lagi ya Sebentar lagi Tapi kami harus dilihat terlebih dahulu Kami akan kembali Sesaat lagi Kami akan kembali Terima kasih